cara mengupload video ke akun channel YouTube baik itu melalui perangkat ponsel Android langsung ataupun melalui media laptop dan PC komputer sejatinya sangat begitu mudah saya yakin teman-teman semua youtuber sudah pada bisa dan mengetahui namun pada tutorial kali ini saya hanya ingin menjelaskan kembali terkait bagaimana cara menyimpan file video ke channel YouTube yang baik dan benar sebagaimana yang telah direkomendasikan oleh layanan program partner YouTube saat ini langkah pertama silahkan anda jalankan aplikasi YouTube ini kemudian apabila aplikasi YouTube belum terkoneksi dengan akun channel YouTube anda silahkan anda klik pada ikon profil yang yang ada di pojok kiri atas ini setelah itu klik login lalu pilih salah satu akun Google yang terpasang di ponsel anda apabila memiliki lebih dari satu atau dua setelah berhasil alaman dashboard utama silahkan klik kembali pada ikon profil yang ada di pojok kiri atas ini lalu klik pada menu channel anda setelah itu silahkan anda klik tanda atau ikon kamera yang ada di deretan atas ini kemudian klik tombol izinkan akses lalu klik izinkan kemudian klik izinkan dan setelah itu klik izinkan apabila anda ingin mengupload video secara langsung atau merekam secara langsung silahkan klik pada ikon kamera dan silahkan untuk merekam video videonya namun apabila anda ingin mengupload video yang sudah ada di dalam galeri konser file Android silahkan pilih salah satu file yang ada katakanlah misalkan disini saya memilih ini sebelum di upload anda beri terlebih dahulu apa judul konten video tersebut kemudian isi kolom deskripsi setelah itu pada bagian privasi silahkan isi opsi publik dan selanjutnya juga bisa anda menambahkan lokasi dengan cara klik tanda tambah ini setelah itu klik upload pada bagian pojok kiri atas dan kemudian silahkan anda tunggu sampai proses uploading selesai untuk cara yang kedua proses menyimpan file video ke akun channel youtube anda bisa juga melalui aplikasi yt studio jadi silahkan anda install aplikasi yt studio ke ponsel anda apabila tidak ada apabila belum ada dan apabila sudah terpasang silahkan jalankan aplikasinya kemudian klik memulai selanjutnya klik pada ikon profile yang ada di pojok kiri atas lalu anda klik pada tanda panah ini untuk memilih akun google lainnya dan silahkan anda pilih salah satu akun google yang digunakan sebagai akun channel youtube milik anda setelah masuk ke halaman utama dashboard channel youtube di aplikasi yt studio selanjutnya klik pada ikon profile ini lalu pilih pada menu youtube nah disini sama prosesnya saat ketika anda tadi mau masukkan video melalui aplikasi youtube atau juga disini anda bisa melihat koleksi video anda disini tidak ada video dan anda bisa langsung mengklik tombol upload video ini prosesnya disini sama seperti yang tadi mau merekam langsung atau memilih file yang sudah ada yang sebelumnya sudah tersimpan di galeri fonsel anda dan lakukan teknisnya sama seperti tadi memberi judul atau title dan juga kolom deskripsi dan pilih opsi publik dan kemudian juga menambahkan lokasi nah itu saja sedikit tutorial mengenai bagaimana cara mengupload video ke youtube melalui perangkat ponsel android sementara bagi anda yang ingin mengupload video ke channel youtube melalui perangkat laptop atau PC komputer silahkan ikuti langkah-langkah berikut ini seperti biasa pertama anda masuk ke akun channel youtube dan setelah berhasil masuk ke dashboard halaman utama channel youtube anda silahkan klik pada ikon profil yang ada di pojok kiri atas ini kemudian pilih menu youtube studio lalu silahkan klik pada area create atau buat ini selanjutnya klik pada upload video atau juga anda bisa melalui menu atau fitur youtube studio ini kemudian sama seperti tadi klik pada bagian create atau buat lalu pilih upload video selanjutnya klik pada select file atau pilih file ini kemudian silahkan anda masukkan file video yang akan disimpan di channel youtube anda sampai langkah ini silahkan anda tunggu sampai proses uploading 100% dan sambil menunggu proses uploading silahkan anda isi kolom deskripsi ini sesuai dengan materi konten yang akan diunggah ke channel youtube milik anda dan juga jangan lupa untuk mengisi kolom title atau judul dari pada video yang akan diunggah tersebut nah ini udah 99% dan sudah 100% silahkan anda tunggu kemudian gulir ke bawah sampai muncul disini adalah tombail ya untuk akun yang baru biasanya kita tidak belum bisa menggunakan fitur upload tombail ya jadi silahkan anda pilih salah satu tombail yang diberikan oleh pihak developer seperti yang tampak pada layar ponsel anda atau laptop anda ini disini ada tiga pilihan bisa ini bisa yang kedua atau yang ketiga bebas nah sementara bagi akun channel yang sudah lama disini bisa menggunakan fitur upload tombail artinya tombail tombail yang kita buat sendiri ya klik itu kemudian silahkan masukkan file tombail ke dalam channel youtube itu nah ini klik pada tombail setelah itu silahkan anda klik next atau lanjutnya nah pada halaman berikutnya disini pada addn screen silahkan klik add kemudian pilih salah satu elemen yang diberikan yang diberikan tentunya sesuai dengan selera anda dan disini saya memilih yang ini nah namun disini tidak boleh karena warna merah artinya tidak boleh bisa anda hapus klik ini nah jadi hanya diberikan satu video kemudian untuk mengisi videonya di dalam elemen tersebut silahkan anda pilih ada tiga opsi most recent upload atau best for viewers nah ini atau yang ini atau juga choice atau memilih spesifik video video pilihan pribadi kemudian disini silahkan anda pilih salah satu video yang akan dijadikan video berikutnya nah disini pilih sesuai dengan konten sebelumnya artinya relevan ya dengan materi pembahasannya misalkan disini saya akan memilih yang ini setelah muncul selanjutnya silahkan anda klik save atau simpan settingannya dan bisa juga anda menambahkan kembali elemen lainnya nah disini klik video kemudian silahkan atur posisi nah ini disini kategori apa yang akan anda jadikan nah disini saya akan menggunakan kategori yang sama seperti yang tadi yaitu memasukkan video lainnya yang relevan dengan materi konten yang akan kita unggah nah kemudian selanjutnya silahkan atur posisi ini supaya rapi nah kira-kira seperti ini ini dan apabila sudah selesai kembali klik save atau simpan setelannya ini settingan tersebut setelah berhasil selanjutnya anda klik pada menu ADD card atau ADD kartu atau menambahkan kartu ya nah ini klik ADD ini langkah selanjutnya nah langkah selanjutnya silahkan disini kembali klik ADD card lalu pilih salah satu opsi yang ditawarkan dan disini saya memilih create video video or please see ini klik pada create atau misalkan anda milih yang lain mungkin lalu kemudian bisa mengambil dari upload atau juga kategori flisit ya silahkan dalam hal ini terserah anda sendiri mau ngambil video dari mana atau memilih flisit pun tidak jadi masalah dan disini saya memilih upload ya salah satu video yang dalam kategori upload lalu klik create card artinya klik buat kartu dimana ini nantinya akan muncul pada notifikasi yang ada di pojok kiri atas di layar video youtube kita apabila sudah selesai anda cukup klik return to youtube studio artinya kembali kepada halaman youtube studio nah yang ini langkah selanjutnya anda langsung saja klik pada next ya artinya lanjutkan sebelum dipublis harap periksa dulu pada menu save version disini pilih public dipublikasikan jangan sampai salah nah dipublikasikan artinya ini bisa dilihat oleh semua orang jika sudah selesai silahkan klik tombol publish ini kemudian langkah berikutnya disini anda bisa mengambil kode embed atau share langsung ke beberapa akun sosial media milik anda silahkan terserah anda pribadi namun jika tidak klik close nah saat ini video sudah berhasil diunggah ke channel youtube namun masih ada beberapa hal yang harus anda konfigurasi caranya cukup klik pada ikon tanda fansil ini untuk melakukan konfigurasi lanjutan nah pada video detail disini ada basic silahkan pada basic ini gulir ke bawah dan lalu isi pada kolom tags nah kolom tag itu bebas ya terserah anda mau membuat 1 2 3 tag yang tentunya tag tersebut harus direlevankan dengan isi materi konten video yang anda unggah tersebut ada pun semua teknis yang saya jelaskan disini adalah standar untuk memenuhi persara standar SEO ya search engine optimization pada mesin mesin pencarian ya baik itu di google ataupun juga di youtube sehingga video anda akan begitu mudah ditemukan oleh visitor atau pengunjung nah setelah selesai proses membuat tag nah jangan lupa anda juga disini membuat plisit ya atau memasukkan video tersebut ke dalam plisit yang sudah ada apabila memang sebelumnya sudah buat nah disini saya contohnya ini plisit email nah apabila belum silahkan klik new plisit lalu buat plisit dan apabila sudah selesai klik down artinya simpan sehingga video tersebut akan ada di dalam satu plisit yang sama nah setelah itu klik save ya artinya simpan setelan tersebut nah kemudian langkah berikutnya klik pada more option atau option selanjutnya ini nah pada bagian record data artinya data ini dibuat pada tanggal berapa silahkan anda tentukan sesuai pada tanggal berapa anda mengupload ini misalkan contohnya disini tanggal 14 bulan April 2020 dan juga pada video location juga bisa anda isi sesuai dengan lokasinya nah apabila semua sudah selesai konfigurasi ini anda lakukan dengan baik terakhir klik save artinya simpan nah lalu klik tanda panah ini apabila sudah selesai nah sampai tahap ini semua proses upload dan melakukan proses mekanisme yang baik dan yang benar sudah berhasil dengan baik nah itulah sedikit tutorial bagaimana langkah-langkah cara mengupload atau menyimpan file video ke channel youtube yang dapat saya jelaskan semoga video ini bisa membantu dan bermanfaat jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya juga like dan share nya terima kasih atas kunjungan anda terima kasih atas untuk menonton sampai jumpaで